Segala sesuatu dalam hidup Anda memiliki sifat numerik yang membawa getaran dari nama Anda hingga lokasi Anda. Fondasi numerik dalam hidup Anda adalah hari ulang tahun dan nama yang diberikan oleh orang tua Anda saat Anda lahir. Sumber numerik ini mengandung banyak informasi tentang takdir, kepribadian, sifat negatif dan positif, serta bakat unik yang Anda bawa ke dalam hidup ini untuk dibagikan dengan dunia. Setelah Anda memahami angka-angka ini, Anda mulai memiliki banyak pengetahuan untuk membantu Anda menemukan status Anda di dunia dan hidup berdampingan dengan diri yang lebih tinggi. Kunci untuk hidup dengan damai dan harmonis adalah dengan cara memilih teman, pasangan hidup yang setia, tempat tinggal, hobi, dan pekerjaan yang beresonansi dengan getaran numerik khas bawaan Anda. Menurut Pitagoras, dunia dibangun di atas kekuatan angka. Numerologi ini berkembang menjadi sistem divinasi dan sistem angka karena kedua sistem tersebut memiliki konsep lebih luas dalam alam semesta yang meliputi pola matematika. Semua hal dapat diungkapkan dalam angka yang sesuai dengan getaran universal. Sebagai hasilnya, semua hal termasuk nama, kata-kata, tanggal lahir, dan tempat lahir dapat dikurangi menjadi angka untuk menentukan kepribadian, takdir, dan keberuntungan orang. Pitagoras juga terkenal sebagai bapak numerologi karena dia yang mengemukakan bahwa interval musik bisa diartikulasikan antara angka 1 hingga 4. Pitagoras percaya bahwa angka-angka ini sama dengan jumlah 10. Ia juga menunjukkan bahwa siklus angka 1 hingga 4 bisa dimulai lagi ketika mencapai 10. Angka tunggal dapat mereduksi angka yang lebih besar dari 9 dengan menambahkan dikit-dikir bersama. Pitagoras percaya bahwa alam semesta bisa diungkapkan dalam angka dan filsuf Yunani kuno juga telah berkontribusi untuk mengembangkan sistem mistik. Karakteristik khusus dan nilai-nilai ditugaskan kebilangan selama sejarah kuno angka. Cara orang Yunani kuno mencatat angka dalam titik-titik atau gambar geometris adalah satu mekanisme yang memungkinkan penugasan karakteristik ini. Angka ganjil yang tidak dapat dipisahkan dikatakan maskulin karena memiliki bagian yang mewakili ketegasan, kekuatan, dan kreativitas. Angka genap yang dapat dibagi dan memiliki celah dianggap feminin mewakili keseluruhan, stabilitas, atau kelemahan. Dalam mitologi Yunani, 888 mewakili pikiran yang lebih tinggi. Yesus, varian Yunani dari Yesus, sama dengan 888. Pikiran fana direpresentasikan oleh angka 666. Angka 666 disebut sebagai nomor binatang dalam kitab perjanjian baru. Tafsir angka sangat dihargai dalam sejarah Ibrani awal. Huruf-huruf abjad Ibrani didasarkan pada angka dan hubungan ini terkait dengan kekuatan kosmik. Ajaran Merkaba, sekte Yahudi, melahirkan mistisisme numerik di abad pertengahan. Kabbalis Jerman mengembangkan gematria, interpretasi numerik mistis dari Alkitab, pada abad ke-13. Yunani dan Ibrani sama-sama menganggap 10 sebagai angka sempurna. Pitagoras percaya bahwa 10 mencakup semua proporsi aritematika dan harmoni dan seperti Tuhan yang tak dapat dihancurkan. Semua negara menggunakannya karena ketika mereka mencapai 10, mereka kembali ke satu. Angka kreasi, benda-benda surgawi menurut paham Pitagorean dibagi menjadi 10. 10 Emanasi Numerik dari Ketiadaan Emanasi ini bergabung untuk membentuk 10 sefirot pohon kehidupan yang berisi semua pengetahuan dan menunjukkan jalan kembali ke Tuhan. Selain makna gematria angka, prinsip dasar numerologi lainnya adalah gematria atau konsonan kriptografi. Huruf-huruf Ibrani digunakan sebagai tanda angka tetapi menggabungkannya dengan vokal sering dapat dibaca sebagai kata dan angka. Divinasi numerik abad pertengahan didasarkan pada kombinasi gematria dan simbolisme numerik Pitagorean. Ini memungkinkan pembacaan khusus dari Alkitab Ibrani untuk mengungkap makna tersembunyi atau rahasia. Sistem unik ini juga diterapkan pada bahasa Yunani, Latin, dan perjanjian baru Alkitab. Misalnya, berbagai makna dipersonifikasikan kepada angka 6-6-6, angka yang menunjukkan binatang dalam kitab wahyu. Nero Cesar, Martin Luther, Paus Leo X, dan Napoleon adalah beberapa di antaranya. Numerologi di alam gaib sering digunakan untuk menemukan makna tersembunyi dari peristiwa dan meramalkan masa depan. Ketika digunakan dengan cara ini, numerologi baru berubah menjadi bentuk ramalan atau ramalan nasib. Ini sering dikombinasikan dengan bentuk divinasi lain seperti astrologi, kartomansi, geomansi, dan interpretasi mimpi. Begitu numerologi digunakan dalam bentuk divinasi, ia menjadi magis. Teori semacam itu memiliki akar barat tapi biasanya dikaitkan dengan Pitagoras. Sistem tersebut mengajukan bahwa segala sesuatu adalah angka dan angka mempengaruhi esensi segalanya. Sebagai hasilnya, angka berfungsi sebagai jembatan antara sisi ilahiyah dan duniawi. Jadi, ketika seseorang melakukan berbagai perhitungan pada angka, hitungan tersebut mempengaruhi hal-hal yang terkait dengan angka-angka tersebut. Angka adalah contoh dari prinsip ini dalam kebudayaan Amerika. Misalnya, kebanyakan orang menganggap angka 13 tidak beruntung. Sebagai hasilnya, segala sesuatu dengan angka 13 harus dihindari. Misalnya, hari ke-13 dalam sebulan, terutama jika itu adalah Jumat tanggal 13, lantai ke-13, atau 13 tamu makan malam, dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, di Belgia, mengenakan nomor 13 dianggap sebagai benda beruntung bagi wanita. Konotasi negatif angka 13 berasal dari kisah Alkitab tentang perjamuan terakhir di mana Judas adalah rasul ke-13. Namun, konsep sebelumnya mendekankan hubungannya dengan angka 12 yang terkait dengan Zodiac dan memiliki asosiasi positif yang kuat dalam mitologi Babylonia dan mitologi astral awal lainnya. Ketika penemuan ilmiah tentang cahaya, magnetisme, dan listrik dilakukan pada abad ke-19, teori bahwa angka sesuai dengan pola energi getaran menjadi populer. Angka 11, 22, dan 33 dikenal sebagai angka master karena tidak dapat direduksi menjadi satu digit. Orang-orang yang berkembang secara spiritual memiliki nama-nama yang sesuai dengan angka-angka ini. Angka 33 mewakili avatar. Sinkronisitas seperti setiap malam pada pukul 3 lewat 33 menit atau setiap kali di jalan kamu menemukan mobil dengan plat nomor 111 atau 3 perjalanan belanja terakhir kamu masing-masing sebesar 17, 17, 23, 23, dan 35, 35, dan seterusnya. Setiap alamat yang pernah kamu miliki memiliki nomor 15 di dalamnya. Ini adalah isyarat kecil dari alam semesta. Prinsip-prinsip numerologi seperti seni metafisik berharap bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Ini termasuk peristiwa aneh yang mungkin kamu abaikan sebagai kebetulan belaka. Akan tetapi tidak ada yang namanya kebetulan di dunia numerologi. Jadi, jika angka tertentu secara berulang muncul dalam hidupmu, kamu harus memperhatikannya. Angka ada di mana-mana dan kamu berinteraksi dengan mereka setiap hari. Seperti alam semesta yang mengacu pada Tuhan, panduan spiritualmu, malaikatmu, atau kekuatan ilahi lainnya dalam hidupmu. Mereka sedang memanfaatkan ketersediaan angka-angka untuk mengirimkan pesan-pesan khusus kepadamu. Ingatlah bahwa setiap angka memiliki arti dan getaran. Tapi kamu bisa dan seharusnya melangkah lebih dalam untuk menerapkan definisi sendiri pada peristiwa-peristiwa ini yang dikenal secara umum sebagai sinkronisitas. Perhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu ketika kamu melihat angka berulang ini. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika angka-angka ini muncul? Apakah kamu sering melihat angka 22 atau 222 ketika mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan situasi keuangan yang sulit? Arti dari angka-angka ini kemungkinan besar akan mengungkapkan solusi dari kesulitanmu. Apakah kamu khawatir bahwa kamu tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja pada proyek khusus seperti menulis novel yang sudah mengganjal di kepalamu? Apakah kamu terus terbangun pada pukul 5.55 pagi meskipun kamu telah menetapkan alarm untuk pukul 7 pagi? Mungkin alam semesta mencoba menyelipkan proyek tersebut ke dalam jadwalmu dengan memberikanmu satu jam waktu menulis sebelum kamu memulai hari sibukmu. Ketika jiwamu ingin menyelesaikan tugas yang seharusnya dilakukan, alam semesta akan membantu dengan mengirimkan isyarat kecil ini yang terkadang menjengkelkan tetapi itu selalu bermanfaat dalam jangka panjang. Terlepas dari angka-angka yang tampaknya tidak acak yang muncul setiap hari, begitu kamu mengalihkan fokusmu pada sifat mistis numerologi, kamu akan mulai memperhatikan pola numerik lainnya. Mungkin tiga teman terdekatmu lahir di bulan November dan semuanya memiliki huruf L dalam nama pertama mereka. Mungkin setiap rumah yang pernah kamu kunjungi dengan angka tujuh di alamatnya memiliki suasana yang ramah, sedangkan rumah dengan angka enam terasa dingin dan tidak ramah. Numerologi dapat menjelaskan mengapa kamu menarik orang dan hal-hal tertentu ke dalam hidupmu sambil merasa benar-benar jijik oleh yang lain. Apakah kamu pernah menyadari bahwa beberapa hari berbeda dari rutinitasmu biasa tanpa alasan yang jelas? Mungkin tidak ada faktor eksternal yang berubah tetapi setelah beberapa hari merasa netral dan menjalani rutinitas, kamu bangun suatu hari merasa bertenaga, percaya diri, dan siap menyelesaikan tugas yang tampaknya tidak mungkin. Jika perubahan seperti itu terjadi dalam hidupmu, angka biasanya dapat menjelaskannya. Nomor life path atau yang dikenal juga sebagai nomor jalur hidupmu yang dihitung menggunakan tanggal lahirmu adalah salah satu nomor yang paling sederhana dan penting untuk dihitung dalam numerologi. Nomor jalur hidup mengungkapkan mengapa kamu datang ke kehidupan ini dan tantangan serta peluang belajar apa yang menunggumu. Bagaimana cara menghitung nomor jalur hidupmu? Tambahkan setiap digit bulan, tanggal, dan tahun lahir kamu untuk menemukan nomor jalur hidupmu. Sebagai contoh, jika kamu lahir pada 2 April 1971, tambahkan 4, April adalah bulan keempat, ditambah 2, tanggal, ditambah angka pada tahun yaitu, 1 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 1, ini sama dengan 24. Tambahkan 2 ditambah 4 yang sama dengan 6 untuk mereduksi 24 menjadi 1 dikit saja. Sebagai contoh, seseorang yang lahir pada 2 April 1971 memiliki nomor jalur hidup 6, menunjukkan bahwa mereka seorang pengasuh yang menghargai keluarga, rumah, hubungan yang penuh kasih, komoditas, dan penyebab kemanusiaan. Tentu saja, ini adalah interpretasi yang disederhanakan, tetapi numerolog profesional dapat menjelaskan makna dari angka-angka tersebut dan memberikan wawasan rinci tentang apa yang memotivasi dan membuatmu merasa bahagia dan aman. Tanggal lahimu penting dalam menentukan siapa kamu dan setiap hari, bulan, dan tahun membawa getaran. Getaran ini dapat membantu kamu merencanakan acara penting seperti meluncurkan bisnis baru atau perjalanan. Kamu akan beruntung jika merencanakan pernikahan pada 15 Februari 2014. Mengapa? Karena 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 0 plus 1 plus 4 sama dengan 15, dan 1 plus 5 sama dengan 6. 6 adalah angka keluarga, cinta, dan rumah yang harmonis, jadi menikah pada tanggal 15 akan menjadi hari yang baik. Selain setiap hari memiliki getaran, kita semua melalui siklus 9 tahunan. Kamu dapat mengetahui di mana kamu berada dalam siklus 9 tahunan dengan menambahkan tanggal lahir dan bulan ke tahun saat ini. Misalnya, dalam tahun 9, kamu akan menghabiskan seluruh tahun untuk merenung, menutup, memaafkan, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna bagi kamu. Setelah mulai memahami numerologi profesional, ini adalah tempat yang sangat baik untuk memulai. Kamu akan belajar lebih banyak tentang siklus tahunan pribadi dan melihat pola yang terbentuk dalam hidupmu. Kamu dapat mengurangi beberapa tantangan dan meningkatkan berkah yang datang dengan setiap tahun pribadi dengan tumbuh dan memahami, bahkan jika nama orang tuamu tampaknya tidak signifikan seperti memilih nama dari buku 10.000 nama bayi, itu diilhami secara ilahi. Ingatlah bahwa tidak ada kebetulan dalam dunia numerologi, dan kamu diberi nama yang seharusnya kamu miliki. Nama itu membawa getaran yang sempurna untuk membantu kamu memenuhi tujuan jiwa kamu. Mungkin kamu bertanya-tanya apa yang dilakukan huruf-huruf dengan angka. Mengonversi huruf dan kata menjadi angka telah lama dikenal sejak zaman Yunani kuno, Latin, dan Ibrani. Numerologi modern menggunakan sistem terjemahan langsung di mana huruf A sama dengan angka 1, B sama dengan angka 2, dan seterusnya. Ketika kamu mencapai angka 9, kamu kembali lagi ke angka 1. Nilai numerik dari nama lengkap lahir kamu mengungkapkan karakteristik kepribadian secara keseluruhan. Petunjuk lain tentang diri batin kamu bisa diperoleh dengan melihat huruf pertama dan terakhir dari nama pertamamu dan huruf konsonan dan vokal di nama kamu. Biasanya, kamu menambahkan nilai numerik dari sebuah nama atau kata. Ambil nama John Smith sebagai contoh. John sama dengan 1 plus 6 plus 8 plus 5 sama dengan 20. Smith sama dengan 1 plus 4 plus 9 plus 2 plus 8 sama dengan 24. 20 ditambah 24 sama dengan 44. 44 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, John Smith memiliki nilai numerik 8. Angka 8 memiliki karakteristik kesuksesan materi dan keadilan menurut grafik karakteristik. Ketika kamu ingin mendapatkan bacaan numerik lengkap tentang dirimu sendiri, cek tautan di deskripsi. Apa yang terjadi pada kepribadianmu ketika kamu menikah dan mendapatkan julukan, nama panggung, atau mengubah namamu? Dalam kasus-kasus ini, perubahan nama sering menjadi bagian dari pergeseran kehidupan yang organik yang mewakili perkembangan pribadi dan kemajuan positif di jalur jiwa kamu. Perubahan-perubahan ini lebih didasarkan secara spiritual. Sama seperti orang tuamu memilih namamu. Di sisi lain, jika kamu mengubah nama secara legal hanya karena jumlahnya cocok dengan kesenangan atau keberlimpahan finansial, kemungkinan besar itu akan berdampak buruk padamu karena itu tidak terjadi secara alami sebagai bagian dari pertumbuhan spiritualmu. Pernahkah kamu pergi berlibur dengan seseorang yang tampaknya memiliki pengalaman yang benar-benar berbeda darimu? Sementara temanmu dengan senang hati bersantai di pantai di Bali, kamu menderita dari terbakar matahari dan tidak tahan dengan sensasi pasir di celana renangmu. Mungkin kamu berpikir perjalananmu ke London dengan pacar baru akan menjadi eksplorasi yang menarik dari kota yang ramai. Tetapi dia terus mengeluh tentang kerumunan dan bau aneh di kota tersebut yang terasa seperti kuburan. Orang-orang dan tempat juga membawa berbagai getaran terkait dengan nama dan tanggal lahir mereka. Nomor tempat dan getaran yang sesuai dapat dihitung dalam skala besar seperti negara atau skala yang lebih kecil seperti nama bisnis atau alamat rumah seseorang. Pertimbangkan wawancara kerja terakhirmu di mana atmosfernya aneh dan kamu tidak sabar untuk keluar. Alamat, nama bisnis, atau kota tempat kantor itu terletak mungkin memiliki nomor yang tidak cocok untukmu. Ketika merencanakan pindah, pekerjaan baru, atau liburan, bacaan numerologi profesional dapat membantu kamu membuat keputusan yang sejalan dengan semangatmu tanpa memerlukan waktu dan ruang dari bacaan numerologi pribadi. Tidak mungkin untuk mencakup setiap nuansa dari setiap angka di sini, tetapi berikut adalah makna umum dari angka-angka tersebut. Angka 1 berarti, inspirasi, awal baru, independensi, keaslian, kepemimpinan, dan inisiatif. Angka 2 berarti, kemitraan, dukungan, harmoni, kerjasama, toleransi, dan reseptivitas. Angka 3 berarti, kreativitas, pertumbuhan, optimisme, peningkatan diri, kesenangan, dan keterampilan. Angka 4 berarti, struktur, stabilitas, praktikalitas, organisasi, kerja, dan mewujudkan ide. Angka 5 berarti, kebebasan, kesenangan, gairah, perubahan, petualangan, komunikasi, dan magnetisme. Angka 6 berarti, rumah, keluarga, kasih sayang, hubungan nurturing, harmoni, kompromi, dan keandalan. Angka 7 berarti, intuisi, refleksi, mistisisme, eksentrisitas, analisis yang dalam, dan kesendirian. Angka 8 berarti, uang, kekuatan, kontrol, dominasi, bisnis, status, kepemimpinan, dan kekuatan. Angka 9 berarti, penyelesaian, kesimpulan, idealisme, belas kasihan, spiritualitas, dan pengampunan. Beberapa angka lain memiliki kekuatan besar, seperti 11, 22, dan 33. Angka-angka ini dominan dan layak mendapat perhatian khusus. Hanya ahli numerologi yang dapat menjelaskan angka-angka penting yang dapat mempengaruhi hidupmu secara positif atau negatif. Numerologi menggunakan angka untuk menggambarkan kepribadian seseorang dan meramalkan masa depan. Teori numerologi didasarkan pada gagasan Pitagoras bahwa segala sesuatu dapat diungkapkan secara numerik karena segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi menjadi angka. Numerolog modern menghitung digit dari nama dan tanggal lahir seseorang dan kemudian mereduksinya menjadi satu digit untuk masing-masing. Mereka menggunakan sistem numerik unik yang mirip dengan alfabet Yunani dan Ibrani yang menugaskan angka pada setiap huruf. Kemudian, mereka berkonsultasi dengan tabel numerik yang menggambarkan kepribadian dan keberuntungan orang-orang yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Jika kamu mau menghitung numerologimu, silakan scan kode QR atau daftar gratis dengan mengisikan nama lengkap dan alamat email Anda melalui website berikut. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!